Bupati Minahasa Dr. Andes Yancho Wiling Sayu MSI bersama Ketua DPRD James Raung SH dan Pimpinan Dewan didampingi Wakil Bupati Ivan Sarundayang menandatangani peraturan daerah tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Minahasa dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Minahasa pada Jumat 26 Agustus di ruang sidang DPRD Minahasa. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD James Raung ini dihadiri oleh segenap anggota DPRD dan jajaran pejabat Pemkap Minahasa. Diawali pendapat seluruh fraksi yang semuanya menyetujui ramperda ini untuk disahkan, selanjutnya Sekretaris Dewan Dr. Vicky Tanor membacakan surat pengesahan tentang perda OPD. Dalam sambutannya, Bupati JWS menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif pihak legislatif maupun eksekutif sehingga perda perangkat daerah ini dapat ditetapkan. Dikatakan Bupati sebagaimana instruksi mendagri nomor 61 tahun 2016, rekapitulasi jumlah perangkat daerah saat ini sebanyak 33 SKPD. Yang sebelumnya berjumlah 36 SKPD, terdiri dari 24 dinas, 4 badan, 1 sekda, 1 sekretariat DPRD, 1 inspektorat, dan 2 badan lainnya, yaitu badan Kesbangpol, serta badan penanggulangan bencana. Ada pun perangkat daerah yang dibentuk beberapa diantaranya mengalami perubahan maupun penghapusan. SKPD yang hilang antara lain dinas pasar dan kebersihan, BP4K, dan badan narkotika daerah, dan sekretariat korpori. Sedangkan SKPD yang di merger yaitu dinas kehutanan dengan BLH, dinas ESDM dengan dinas perdagangan, dan KPPT dengan badan penanaman modal. Dan SKPD yang dipisahkan antara lain dinas perumahan dan kawasan pemukiman dari dinas PU, dinas Kominfo dari dinas perhubungan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan dinas pengendalian pendudukan dan KB dari BP3A, dinas kepemudaan dan olahraga dari dinas Dikpora, dan dinas pemadam kebakaran dari bagian perlengkapan CEDDA. Bupati menambahkan bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah jabatan struktural mengalami efisiensi di jabatan struktural Eselon 3B, 4A, dan 4B, dengan jumlah perampingan 250 jabatan struktural dengan defisiasi sebesar 18,4% dan telah melampaui target efisiensi yaitu minimal 15% sesuai amanah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati